Halo guys, balik lagi dengan saya Vian, di video kali ini saya akan bermain game Rosums Mirror ini game saya nemunya dari iklan, untuk game nya ini sudah tersedia di pasar Indonesia dan game nya ini main sistem server, jadi kalian bisa pilih saja ya, untuk server nya ada server 1 sampai server 8 dengan nama yang aneh, coba saya bacakan ya, server 1 STA, server 2 Sper biasanya kalau nama server itu kan yang kadang-kadang bagus atau enak dibaca, ini random sangat guys, bisa kalian lihat sendiri jadi kalau ada dari kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya, link nya di deskripsi, langsung di check aja guys ini guys, kita sudah masuk ke tahap prolog atau ngobrol-ngobrol gitu, dan game nya ini bahasa inggris ya kalau kalian mau main ini game, wajib jaringan yang benar-benar stabil, karena saya itu, tadi ya pakai indie hop, itu maksudnya agak-agak ribet oke, ada suara seiyuu nya juga ya, jadi langsung kita skip aja, kasih nama coba aja deh, oke skip aja, ini karakternya yang wow gitu ya kita ngomong sama si Rahane oke, langsung ke tutorial ganceng guys, di awal-awal tutorial wuuh, dapet hero bintang 3 namanya Nexus Mechanic oke, lagi kita dapet bintang 4, namanya 3 fitik oke diikutin aja dulu ya oke, lain oke, kita bisa bawa 5 tim karena kita tadi itu gajah cuman dua kali, jadi dua hero aja yang bisa dibawa oke, langsung ke battle waduh, tak sipet lagi untuk karakternya cibi-cibi 3D 3D gimana gitu ya guys ada mode kecepatannya juga bisa, bisa di skip kah gak tau guys, tadi saya udah nge-grade skip pokoknya ikutin aja dulu lah taychow, taychow, taychow woy taychow oke, kita disuruh krafiting oke, kita disuruh ke sekol ngapain coy oh, disband kayak dismantle ya oke, taychow ini game idol ya guys bisa kalian lihat jadi dia bisa AFK cari bahan sendiri oke, lanjut oh, ada elemen juga guys kayaknya tuh, bisa kalian lihat tapi dengan gambar yang berbeda ya tuh, bisa kalian lihat ini RPG drone based jadi pokoknya ganti-gantian untuk dia ngelakuin skill juga cukup simple nanti kita agak cepat dikurangin maksudnya guys untuk speed gameplaynya kayaknya itu kecepatan oke dirasai kita disuruh beli my doari terima kasih telah berbelanja disini kalau gak salah itu artinya guys kece ketiga kita dapat Darwin oke bintang 5 guys jadi kalau kita dismantle dapat bahannya buat level up hero dan ada biayanya pastinya ya max levelnya sampai 30 ada status-statusnya juga oke oke oh, kita disuruh merubah formasi kita kecilkan dulu ya untuk speednya oke, sudah selesai kita disuruh oke, kita disuruh weirdnya itu langsung di ekip ya kayaknya gak pakai sistem upgrade yang ada tingkat-tingkatannya gitu jadi kalau habis di upgrade biasanya ada tingkatannya tuh ke warna yang selanjutnya kayaknya cuma cari ekipnya doang guys oke ada event ada login ini login bulanan ya oke ini ada ini misi selama 7 hari betul turut jadi kalian tinggal kumpulkan poinnya aja buat dapatin hero itu ya itu yang si cewek itu jadi selama 7 hari betul turut kita mencari dulu yang hari pertama selesai gak selesai selesai lanjut hari kedua jadi selama 7 hari maksimalkan selesaikan semua habis itu ada apa ini google growth rally ini level yang kita capai sampai 75 neobi best value sama bounty mission oke untuk avatar nya kalian bisa ganti ya mau yang mana ada frame special portrait sama skin portrait oke ini saya periksa fitur-fiturnya yang ada aja ya guys dan ini gyroscope ya jangan lihat tenggalkan hp dia geser kiri kanan kita lihat yang dari atas dulu ada dead berarti kita bisa kencan oke bisa pilih tempat juga oke apa ini bos entah kalian bisa cek sendiri aja ya untuk mode kencannya habis itu pembelanjaan pertama ada value nah ini guys please stop up dapat hero bintang 5 yang kawaii banget ini ada card ini prabayang semua ya oke sp-event pure cash 0,99 berarti ini sistem akumulasi ya oke semuanya prabayang hero collection oh itu ada crafting nya yang kalian harus capai ini virtual space ini legend journey oh isinya banyak banget ya yang bulanan tadi udah oke kita cuma dapat login bulanan aja ya guys kita ambil aja dulu nah ini login awalan selama 7 hari betul turut buat dapetin hero juga sih namanya mandeleu mande mandele mandele ya namanya mandele bintang 5 jadi kalian login aja ya selama 7 hari betul turut ini untuk misinya ada main quest sama daily ya habis itu dungeon construct sama school nah ini sekolahnya guys yang saya bikin bingung biasanya kalau game itu kan fiturnya simple aja ini lumayan tebal bukan tebal sih terlalu banyak dan ada tahapannya ya kalau kalian mau ngebuka ini semua fitur oke lanjut ke control oh ini gajahnya ya ada tiga empat dan lima banner oke kita gak dapat hadiah kah wah gak seru nih guys di awalan kita gak dapat hadiah kayak hadiah registrasi lah tapi disini kita dapat hadiah kalau login ya selama 6 menit tadi yang awalan gak tau berapa kali dua kali tapi itu gak tau berapa jumlahnya menit yang kita harus capai ini kan mau di dismantle tadi dismantle nya dimana coy ada juga ya yang belum kebuka tuh masih not open kita langsung ke dungeon nya aja sampai capture 10 aja dan ada tahapan normal dan hard dan easy juga habis itu untuk timnya tadi baru lima orang ada ringnya juga jadi langsung kita gas aja oke langsung battle sebenarnya sih ini game bagus banget guys tapi tadi sudah saya cek gak ada bahasa indonesianya sayangnya sih disitu aja sih ya padahal ini game ya lumayan bagus dan gak ada sistem dan gak ada oke sudah kita ambil ya hadiah dari idlenya lumayan kita langsung lawan boss kayak ini bossnya di keter 1.5 1.5 oh iya guys ini bossnya kira saya tim saya guys tapi ini masih terbilang mudah ya untuk di awalan mungkin kalau sudah sampai di capture 3 ke atas baru kadang-kadang berat guys baru oke guys sampai sini dulu untuk video kali ini jadi kalau ada dari kalian yang punya saran ke channel ini bisa tunggu komen ya guys di bawah di bawah game ini guys ya enak-enak aja sih tapi kalau kalian mau masuk saya lagi mau kasih tau wajib jaringan yang stabil oke dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati